Saya tidak mengatakan itu kepada ibu-ibu atau wanita-wanita remaja Putri Raja yang sedang transit Pernahkah saudara dengar bahasa Bible? Engkau bukan dilahirkan di dunia ini lagi Tetapi engkau sudah dilahirkan Dari sorga Tubuhmu memang disini Tetapi engkau sudah milik sorga ini Maka daripada itu saudara-saudaraku Apa yang sudah diberikan kepadamu Natsbimbinganmu Untuk engkau teguh dan berkembang imanmu Itu perhatikan Tapi jangan bikin itu mantra Ingat Jangan bikin mantra Ada banyak HKBP atau gereja yang lain Saya lihat di gereja saya Seolah-olah itu mantra Seolah-olah itulah Jalan hidupnya sampai mati Yang lain tidak dibaca lagi Ya Jangan salah artikan ya Saya kasih firman Tuhan Natsb itu bukan mantra Anda baca-baca Seolah-olah itulah Satu-satunya Ya Seperti Masmur 105 Ya Anda bikin Sebagai penuntun jalanmu Dan sebagai pelita Dalam langkah-langkahmu Bukan itu Semua firman Tuhan Dari kejadian keluar Yang imamat bilang ulang Yosua hakim-hakim Ya Pertama hakim-hakim Kedua Raja-raja Kedua Pertama hakim-hakim Kedua hakim-hakim Pertama raja-raja Kedua Raja-raja Pertama tawar Kedua tawar Esra Itu semua Itu harus semua Kita Menjadikan firman Tuhan Dari kita Matiu sampai wahyu Itu juga Firman Tuhan Jadi bukan hanya Satu Ayat yang saya berikan Ada yang dua ya Sama Saudara kuni Ada dua ya Itu Itu Hanya dua itu Di dalam Bible Itu makanya Saya bilang Itu tidak terpisah Hanya dua ayat itu Ada di situ Makanya saya tidak Kasih satu Nanti periksa Dan ini pun Tuhan yang mengajarkan Saya bukan orang lain Ya Termasuk kemarin itu Masalah yang Yang apa itu Ya Orang mati Kerangka Mayat Tidak diharapkan Tuhan mereka yang Menguji dan Memuliakan dia Itu sepontan Tuhan kasih Sama saudara Dan saya Makanya saya bilang Waduh Luar biasa Ini firman Tuhan Memang Bible ini Saya sudah baca Berulang-ulang Dari Kejadian Sampai wahyu Tetapi tidak Semua melekat Ini saya Akui Yang tidak melekat Itu suatu saat Begitu saya baca Lagi Wah luar biasa Ini Makanya tidak akan Pernah Berulang lagi Ini sudah jadi Rema ini Sudah jadi Rema Karena apa Begitu datang Dia saya Lekat Saya minta Dilekatkan Dan tidak akan Pernah terlupa Termasuk itu Ayat-ayat yang Saudara Saya kasihkan Itu sudah Melekat dari Sejak saya Renaja Bayangkan dari Umur saya 16 tahun Sekarang sudah 63 Berapa Tahun saya itu Meminta Firman Tuhan Menjadi Rema Jadi bukan Karena kemampuan Otak saya Tidak Tidak Saya Sangkali Maka daripada itu Banyak orang Meminta saya Pak Pendeta Buatlah pendidikan Penginjilan Kita duakan Tahun ini Saya sudah janji Sama ibu-ibu Di sini Tahun ini Harus Sudah dijadikan Ada Sekolah Penginjilan Indonesia Amin Tuhan Dan saudara-saudara Juga masuk Di situ nanti Tanpa terkecuali Saudara Lebih indah dari saya Oleh karena Saudara sudah Masuk penjara Saya enggak Hotbah-hotbah saudara Nanti Kuping orang Kurang panjang Mendengar Karena kesaksian Yang hidup Apalagi Saudara Menjadi seorang Kristen Setelah dipenjara Dibaptiskan di situ Orang terbelalak Kenapa Hotbah-hotbah Seperti Jack Marpao Orang Yang ia Dari penjara Berjanji Tuhan Saya bernajat Begitu keluhan Dari penjara Saya akan jadi pendeta Sampai sekarang Dia pendeta Betul? Sekali menyanyi Itu puluhan juta Kawan Puluhan juta Kami disini Ada maruka surat Malilah Kami juga Mengundang puluhan juta Sama dia itu Sekali menyanyi Satu lagu itu Termasuk Anaknya Lopita Minggu Tetapi Ditinggalkannya itu Dia jadi pendeta Malah Mengasih makan Orang yang datang Setiap minggu Setiap minggu Ibadah disitu Datang Anda ke medan mall Itu salah satu contoh Jadi orang terbuka Harinya Oleh karena Latar belakangnya adalah Orang-orang sesat Orang terbelalak Jadi itulah Tidak harus Saudara Menjadi orang sesat Menjadi seorang pendeta Tidak Latar belakang Termasuk rasul Paulus Dia orang Orang sesat Bahkan membakar-bakar Gereja dulu Sekarang jadi rasul Ya Saya sudah berapa kali Mengatakan seorang rasul Dan seorang nabi Jika tidak ada Punya kuasa Karunia padanya Dia bukan rasul Dan nabi Itu saat utama Amen Saudara melihat Kuasa yang ada pada Dia Itu Tadi sudah disinggup oleh Evangelis Salomon Memang semua Tidak harus Nabi Tidak harus Evangelis dan pendeta Tetapi orang melihat Dari buahnya Jadi sudah dimulai Daripada ibu kita Bicara soal buah Dan saya akan bicara Tentang buah Itu makanya Saya bagi-bagikan Saya akan bicara Tentang buah Dan berbuah Dan termasuk Saya bicara Nanti apa yang sudah Disampaikan oleh Hambanya Yaitu masalah Perjuangan Fight Pilih Pilih Fight Pilih Fight Perjuangan Hidup kita ini Harus juga berjuang Saya Saya kira Sudah bolak-balik Saya bilang Mengharapkan Anugrah Betul Memang tanpa Anugrah Ya manusia Tidak akan selamat Tapi Dia tidak mau Saudara Tidak berbuat Kalau saudara Tidak perlu lagi Ibadah Tidak usah Capek-capek Kita bikin dosa Terus Ingat Kalau memang Semua anugrah Tapi Tuhan itu Minta saudara Dan saya Berjuang Itu makanya Dalam pelayanan saya Prison For Crusade Penjara Untuk perang salib Perang salib Untuk berperang Kepada orang Tapi berperang Kepada Dosa-dosa Galatia 5 Ayat 18 19 20 Buah-buah Kedagingan Ini yang kita perangi Agar menghasilkan Buah-buah Ruh Yaitu Ayat 22 23 Jadi Saudaraku Firmantuan Saat ini Sudah disampaikan Olah yang banyak Luar biasa juga Tanpa ada Kami kompromi Dia katakan Perjuangan Ya Saudara harus berjuang Yang sebelumnya Berbicara tentang Berbuah Buah itu harus Saudara Nyatakan Ya Itu diberikan kepada Saudara tadi Yang baru datang itu Di dalam Yohanes 15 Ayat 8 Ya Berbuah Lebih banyak Dan Bapakmu Akan Bersuka cinta Dengan engkau Itu yang Dikatakan Disitu Perempuan Masalah Akulah Pokok anggur Yang benar Bapakku Lapi Penguasanya Setiap Angger Setiap Ranting Yang Tidak Berbuah Dipotongnya Ya Suatu saat Akan Dikumpulkan Dan dibakar Tetapi Setiap Ranting Yang berbuah Diversikannya Agar Berbuah Lebih Banyak Lagi Tinggal Di dalam Aku Maka Engkau Akan Berbuah Jika Engkau Di luar Aku Engkau Tidak Bisa Berbuat Apa Dan Di dalam Ayat Ayat Terakhir Dikatakan Apa Berbuat Berbuatlah Berbuah Banyak Biar Bapakku Dipermuliakan Dan Dia Suka Kepadamu Dan Saya Juga Memberikan Tadi Kepada Saudara Yang Lain Ayat Ayat Seperti Jangan Seorang Menganggap Engkau Rendah Karena Engkau Muda Jadilah Telah Dan Bagi Orang Orang Percaya Dan Perkataan Ketinggal Akum Kasih Kesitian Dan Kesucian Ya Dan Saya Juga Kasih Tadi Ayat Carilah Dahulu Kerajaan Surga Ya Baru Segalanya Akan Diberikannya Kepadamu Gak usah khawatir Burung pipit Saja Tidak Menabur Dia Menuai 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 Soal Keindahan Bible Mengatakan Lihatlah Ya Bunga-bunga Bakung Tidak Meminta Meminta Tetapi Dia Bisa Membuat Keindahan Hanya Dia Sendiri Ya Dia Diberikan Keindahan Kepada Dirinya Sendiri Ya Sebetulnya Bunga Bakung Itu Burung pipit Itu Ya Bukan Karena Kuasanya Bukan Kemampuannya Untuk Makan Mendapatkan Keindahan Tapi Sudah Dianugrahkan Kepadanya Tinggal Tidak Ada Burung pipit Menunggu Padi-padi Datang Sama dia Amin Tidak Ada Burung pipit Menunggu Nanti Dikasih Orang Makan Dia Amin Jadilah Tambul Dia Kawan Ya Masa Datang Burung pipit Datang Sini Pintak Beras Atau Padi Ya Jadi Tambul Dia Bikin Burung Pipit Juga Kalau Banyak 20 ekor Kenyang Juga Makannya Ya Kan Itu Dikatakan Berjuang Baik Seolah Tidak Jangan Lanya Meminta Meminta Mengimis Tuhan Akan Marah Kepada Orang Mengimis Tapi Jika Kita Meminta Kita Keterikan Ingat Perkataan Bagel Ya Apa yang Dikatakan Serahkan Biban Beratmu Kepadaku Ya Aku Aku Akan Memikulnya Dan Engkau Akan Terlepas Dari Lelahmu Capekmu Serahkan Jangan Engkau Sendiri Berbuat Tak Sanggup Ya Segala Pendiri Tanganmu Disini Serahkan Kepadanya Serahkan Sehingga Dia Berbuat Kepadamu Pertama Suka Cita Dan Anda Tidak Lidur Lagi Coba Bayangkan Kalau Tidak Ada Firman Tuhan Ditaruh Disini Dua Kali Seminggu Mau Dok Kondok Kamu Nantuk Kayak Ayam Bego Bego Tetapi Percayalah Saudara Sudah Mengecam Mengecam Menikmati Mengecam 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 Melawan Membantam Mengecam Mengecam Mengenyang Saudara Sudah Dapatkan Itu Hati-hati Kalau Sudah Saudara Dapatkan Itu Hati-hati Kembalikan Kepadanya Kenapa Habaku Bisa Mengatakan Perhatikan Habaku 17 Sekalipun Pohon Arak Tidak Berbung Pohon Anggur Tidak Berbuah Sekalipun Pohon Jaikun Tidak Menghasilkan Dia Mengecewakan Sekalipun Sekalipun Semua Hasil-hasil Lagang Tidak Mencukupi Untuk Bahan Makan Sekalipun Kambing Domba Terhalau Dari Kurungan Lembus Api Tidak Ditemukan Dalam Kandang Tetapi Aku Bersorak Beria Di Dalam Berman Yang Memberikan Kekuatan Kepadanya Bayangkan Pada Saat Habaku Dan Bangsanya Dilanda Musim Kebarau Dilanda Kesusahan Untuk Makan Dan Bingung Tetapi Habaku Bisa Mengatakan Jadi Saudara Sudah Mengecam Disini Bagaimana Anggur Yang Enak Roti Yang Enak Sudah Anda Kecah Hati-hati Kembalikan Kepadanya Harus Kita Kembalikan Kalau Di Dalam Rapatan Rata 183 Ayat 20 Dikatakan Kasih Setia Tuhan Itu Tekal Tak Tak Pernah Harus Rampaknya Selalu Baru Setiap Pagi Kalau Kita Mendapatkan Yang Baru Daripada Dia Baik Makanan Minuman Dan Hati Kita Kembalikan Kepada Dia Termasuk Waktu-waktu Kita Sehat Kembalikan Kepada Dia Karena Itu Apa Tanda Kita Bersyukur Kepada Dia Pertama Waktu Saudara Sudah Dikasih Umut Panjang Seperti Kembalikan Waktu Itu Kepada Dia Makanya Setiap Bangun Jangan Ada Kata Jangan Ada Mata Jumpai Dia Tidaknya Katakan Terima Kasih Thank you Thank you Thank you Thank you Yahobah Terserah Dengan Kata Kata Tanda Engkau Bangun Dengan Baik Walaupun Saudara Tidur Disini Tak Becos Kayak Ikan Rebus Ya Miring Kesana Ada Kawan Miring Kesini Ada Kawan Mundur Ada Kawan Malu Ada Kawan Tapi Begitu Saudara Bangun Pagi Pagi Ucapkan Terima Kasih Setidak Tidak Itulah Tanda Anda Menghormati Dia Yang Memberikan Waktu Sampai Sekarang Ini Bagaimana Saudara Melihat Profesor Doktor Orang Kaya Orang Pinter Yang Pengusaha Ketika Mati Karena Kopi Saya Pernah Mutbah Saya Disitu Bahkan Pendeta Pendeta Jatuh Dari Mimbar Pada Saat Mutbah Pada Saat Berdoa Kita Mau Bilang Apa Jadi Mengucap Syukur Kalau Tema Kita Tempung Hari Bersyukur Bersyukur Saya Singul Sedikit Lagi Bersyukur Sama Kita Tema Kita Disini Sudah Dimulai Daripada Ibu Kita Tadi Saya Selalu Ambil Tema Disini Tidak Dari Rumah Saya Bawa Yaitu Masalah Berdua Termasuk Saya Ambil Dari Bapak Jadi Masalah Fait Tiga Ya Oke Kita Baca Silahkan Baca Ayo Berapa Yang Kencang Sudah Tiga Ya Baca Ayo Waktu Kita Sedikit Terus 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 21 19 Dekat Jalan Ia melihat Pohon Arah Lalu Pergi Ketitur Tetapi Ia tidak Mendapat Apa-apa Pada Pohon Itu Selain Daun Daun Dajah Katanya Kepada Kone 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 Dukas 8 Perhatikan Ayat Ayat Ini Sudah Yang Kencang Kami Tidak Dengar Ayo Ayo Yohanes 15 Ayat 8 Yang Saya Kasih Tadi Sama Salah Satu Orang Yang Yang Kuat Yang Yang 15 Ayat 2 Ayat 2 Ayat 2 Kamu 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 Terlalu Mati Bagi Hukum Taurat Oleh Tubuh Kristus Supaya Kamu Menjadi Milik Orang Lain Yaitu Milik Dia Yang Telah Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati Agar Kita Berbuah Bagi Allah Kolosis Satu Ayat 6 Kurang Dulu 3 Ya Yang Sudah Sampai Kepada Kamu Pintis Itu Berbuah Dan Berkembang Di Selur Dunia Demikian Juga Diantara Kamu Sejak Kamu Mendengarnya Dan Mengenal Kasih Kerulia Allah Dengan Sebenarnya Titus 3 14 Titus Bukakan Titus Titus Pilemon Ibrani Yakubus Titus Pilemon Ibrani Yakubus Titus 3 14 Dan Biarlah Orang Orang Kita Belajar Melakukan Pekerjaan Yang Baik Untuk Dapat Memenuhi Keperluan Hidup Yang Kok Supaya Hidup Mereka Jangan Tidak Berbuat Jangan Tidak Berbuah Wahyu 22 Ayat 2 Wahyu 22 Yang Kencang Coba Coba ini Kita Sama-sama Tidak Ini Ini Penting Kali Juga Kejadian 6 Ayat 5 Ketika Dilihat Tuhan Bahwa Kejahatan Manusia Besar Di Bumi Dan Bahwa Segala Kecenderungan Hatinya Selalu Membuahkan Kejahatan Semata Mata Coba Sekali Lagi Kurang Kedera Perhatikan Ketika Dilihat Tuhan Bahwa Kejahatan Manusia Besar Di Bumi Dan Bahwa Segala Kecenderungan Hatinya Selalu Membuahkan Kejahatan Semata Mata Ini Kata Balik Daripada Semua Yang Saudara Baca Mereka Membuahkan Kejahatan Sedangkan Yang Tadi Diminta Saudara Berbuah Hasil Dari Pertobatan Jadi Jadi Hasilkan Buah Dari Pertobatan Itu Semuanya Kunci Dari Yang Sudah Dibaca Tadi Tetapi Yang Sekali Ini Sekali Lagi Baca Bu Perhatikan Ini Ketika Dilihat Tuhan Bahwa Kejahatan Manusia Besar Di Bumi Dan Bahwa Segala Kecenderungan Hatinya Selalu Membuahkan Kejahatan Semata Mata Bilangan 17 8 Ini Sama Juga Satu Paket Siapa Yang Jumpa Ketika Musa Keesokan Harinya Masuk Kedalam Kemah Hukum Itu Maka Tampak Latong Kedaharun Dari Keturina Lewu Telah Berkenas Mengeluarkan Kuntung Mengembangkan Bunga Dan Berbuah Buah Badam Nah Ini Ephesus 5 Ayat 11 Yang Kuat Ephesus 5 Ayat 11 Jangan Janganlah Turut Mengambil Bagian Dalam Perbuatan Perbuatan Kegelapan Yang Tidak Berbuahkan Apa Apa Nah Tetapi Sebaliknya Telanjangilah Perbuatan Perbuatan Itu Ulangi Ayo Sama-sama Kita Ini Buka Ayo Ephesus 5 Ayat 11 Khususnya Sodara Yang Sudah Ditebalkan Tadi Yang Satu Tubuh Dengan Dia Sodara Sudah Ditebalkan Menjadi Satu Tubuh Ephesus 5 Ayat 11 Ini Sangat Penting Buat Kita Sudah Jumpa 3 Iya Luar biasa Ini Kawanku Saya Pun Berterima Kasih Tuhan Ini Ayat Ayat Ini Diungkapkan Disini Makanya Sangat Berharga Buat Saya Jangankan Sama Sodara Ini Akan Saya Ingat Jadi Bukan Sama Sodara Dikasih Ayat Ini Pertama Buat Saya Ingat Itu Pertama Buat Saya Makanya Itu Setiap Doa Setiap Khotbah Saya Pertama Menikmati Percaya Atau Tidak Itu Maka Ini Sangat Berharga Dipideokan Bukan Untuk Saya Cari Cari Populer Tidak Saya Mau Dengar Suara Tuhan Yang Bicara Kepada Saya Dan Saya Sampaikan Kepada Sodara Inilah Saya Buktikan Bahwa Ini Pekerjaan Roh Bukan Notak Saya Kawan Enggak Saya Nilai Saya Di Sekolah Rata-rata Anam Bahkan Nilai Yang Empat Ada Ada Ini Saksi Yang Di Depan Sodara Yang Kita Lihat Evangelist Hasi Holland Pertama Master Teologia Pernah Menanyakan Sama Saya Yang Berapanya Akiumu Katanya Ini Saksi Saya Tidak Tahu Akiu Yang Saya Tahu Kiu Apa itu Akiu Saya Jangan Dikatakan Akiu Saya Tinggi Tidak Tidak Ada Akiu Saya Tinggi Tapi Saya Tahu Kalau Tuhan Memberkati Saya Saya Tahu Kalau Tuhan Mengizinkan Saya Memberitakan Firmannya Dia Akan Melekatkan Firman Ini Di Otak Saya Di Hati Saya Di Tulang Sumpum Saya Dan Dia Akan Berbuah Dan Berbuah Dan Berbuah Inilah Yang Disampaikan Kepada Sodara Hasilkan Buah Pertobatan Jangan Hasilkan Buah Kelaliman Amin Itu Tadi Yang Di Dalam Episus 5 Ayat 11 Buah Pertobatan Bahkan Dikasih Sama Tadi Yang Baju Hitam Sana Berbuah Banyak Lah Engkau Biar Bapamu Dipermuliakan Itu Kata Jesus Christ Karena Dialah Pokok Anggur Yang Benari Itu Biar Bapak Aku Juga Diperbuliakan Kawan Katanya Berbuahlah Kau Jadi Kalau Itu Diberikan Kepadamu Itu Juga Yang Diberikan Kepada Kita Semua Amin Tepuk Tangan Buat Dia Jangan Sama Saya Itu Tandanya Sodara Bertobat Dan Sodara Sudah Dimitraikan Jangan Nanti Sodara Balik Sini Gara Gara Mengocok Dan Menjual Yang Diocok Itu Tetapi Datang Nanti Kesini Untuk Seperti Apa Yang Saya Lakukan Ya Jadi Ocoplah Firman Tuhan Jangan Ocop Itu Narkoba Amin Apalagi Menjual Da'wannya Sepuluh Tahun Loh Itu Pemakai Empat Tahun Hati Hati Oh Saya Cuma Sedikit Pak Menjual Sedikit Sama Banyak Sama Kalau Banyak Hukuman Mati Kawan Di Dor Ada Undang Undangnya Oh Saya Enggak Tahu Saya Dijebak Mana Bisa Itu Alasan Alasan Walaupun Sodara Benar Dijebak Tapi Hukum Tidak Membenarkan Sudara Dijebak Sama Dijebak Polisi Pada Saat Orang Menjuri Polisi Saya Hanya Menonton Mateho Kenapa Kau Tonton Menjuri Menjuri Itu Sama Menjuri Ada Pembunuhan Ada Kau Disitu Enggak Saya Hanya Melihat Kau Kena Juga Kenapa Enggak Kau Bantu Malah Kau Piralkan Kayak Gini Siapa Yang Videokan Ini Waktu Terjadi Pembunuhan Saya Pak Polisi Sodara Mau Minta Penghargaan Kan Anda Dari Mula Sebelum Dibunuh Dia Kamera Anda Bikin Gini Biar Anda Pop Terkenal Biar Dikasih Jokowi Ya Terjadilah Pembunuhan He He Anda Sudah Tahu Itulah Bodomu Kawan Kau Kira Kau Dapat Hadiah Karena Kau Pidukkan Orang Mau Dibunuh Justru Itu Yang Bikin Kau Dibunuh Oleh Hukum Bukan Pak Polisi Yang Bunuh Kau Hukum Kalau Kalau Kau 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 Kena Hukum Malah Kau Piralkan Jadilah Saudara Itu Cinta Monyet Bagaimana Begini Saya Tidak Tahu Apa Kudanya Pernah Dengar Bagaimana Monyet Menangkap Ikan Yang Lagi Mabuk Di Apa Di Air Di Angkatnya Ikan Itu Kasian Dia Mabuk Mabuk Begini Di Angkatnya Itulah Saudara Jadi Jangan Tonton Menjudi Jangan Tonton Orang Pakai Narkoba Jangan Tonton Orang Bagaimana Menjual Narkoba Enak Juga Kawan Sama Juga Ya Jadi Saya Mau Katakan Sama Saudara Saudara Ya Setelah Membaca Ini Buka Yeremia 17 Saya Mau Berbicara Tentang Fight Tadi Ya Yeremia 17 Coba Buka Buka Sama Sama Yeremia 17 Sedikit Lagi Kita Buka Disitu Dari Ayat 5 Ayo Kita Sama Sama Baca 3 Ya Terus 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 Siapa Yang Yang Belum Pernah Makan Andaliman Semua Sudah Ya Baik Dari India China Sudah Makan Andaliman Kan Menggetarkan Lidah Ya Enak Bukan Bisinya 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 kecil Tapi Saya Tidak Berbicara Masalah Enaknya Andaliman Ingatlah Ini Andaliman 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 Ya Sudah Andal Bisa Kan Jadi Andaliman Itu Andaliman Jangan Ya Ini Harus Melekat Ya Andaliman Itu Andaliman Nah Inilah Yang Saudara Baca Ya Kita Harus Mengandalkan Iman Yaitu Ayat Yang Ke 7 Sedangkan Ayat Yang Kelima Mengandalkan Kekuatan Disinilah Seolah-olah Firman Tuhan Kontradiksi Di satu Pihak Kita Jangan Mengandalkan Kekuatan Di satu Pihak Kita Mengandalkan Angu Perhat Inilah Yang Disebut Solafide Solafide Yang Disampaikan Oleh Hambanya Tadi Perjuangan Memang Perlu Kita Mengandalkan Apa Mengandalkan Kekuatan Siapa Bilang Tetapi Sekaligus Kita Mengandalkan Iman Ini Bercerahan Sama Ini Seperti Relak-relak Api Dua-duanya Harus Sama Solafide 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 Harus Berjalan Dua-duanya Ora Et Labora Harus Berjalan Dua-duanya Jangan Sepotong Sepotong Jangan Hanya Ora Tapi Et Juga Jangan Ora Tapi Labora Juga Ora Et Labora Dan Bide Dan Anukra Ini Sama Berjuang Dan Mengandalkan Anukra Dan Inilah Tuhan Minta Kepada Kita Karena Dia Sudah Mengkasih Waktu Kasih Tenaga Kasih Pikiran Kasih Kesehatan Pergunakan Untuk Kemak Kurang Pergunakan Untuk Damai Sejahtramu Di Dunia Ini Jangan Menunggu Dan Menunggu Ya Khotbah Saya Terakhir Masalah Anak Burung Di Dalam Sangkar Saya Ingat Itu Kawan Ya Terkala Anak Burung Dalam Sangkar Itu Menunggu Induknya Datang Bawa Makanan Eh Ada Ranting Yang Jatuh Eh Itu Anak Burung Padahal Ranting Yang Kena Kesarang Ini Dikiranya Induknya Dan Tak Satupun Anak Burung Itu Menunggu Jangan Jangan Itu Bukan Induk Katanya Enggak Secara Reflek Mereka Itu Sama Sama Tujuh Anak Burung Tujuh Turung Tujuh Tujuh Ternyata Ranting Yang Jatuh Kami Apalagi Induknya Datang Dengan Suara Dipanggilnya Makin Makin Anak Burung Bersuara Dia Sedangkan Ranting Aja Dia Terjaga Apalagi Induknya Datang Sudah Dan Inilah Yang Kita Lindungkan Dalam Mencari Ya Mencari Kemenangan Itu Kita Harus Siap Ya Jangan Lemah Kawan Jangan Menunggu Nasib Tidak Ada Nasib Sama Orang Kristen Ingat Kita Sama Sama Mengatakan Tidak Ada Bagi Orang Kristen Kristen Artinya Tidak Ada Nasib Semua Apa Oleh Kasih Kaluninya Jangan Tidak Ada Itu Nasib Orang Pasir Sama Orang Saleh Sama Saya Mau Bersihkan Betul Matahari Orang Pasir Sama Dengan Matahari Orang Saleh Udara Orang Pasir Sama Dengan Udara Orang Saleh Tidak Dibeda Beda Kau Kecuali Kau 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 Udang Karam Kau Bilang Udara Ini Tidak Baik Udang Karam Itu Beda Itu Ya Samanya Nasib Orang Pasir Sama Orang Saleh Sama 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 Diberkati Makanya Terkadang Dimana Keadilan Orang Pasir Sama Orang Saleh Sama Sama Enak Covid Dimana Keadilan Tuhan Yang Tahu Semuanya Ya Makanya Kita Tetap Sampai Madi Jangan Kau Pernah Iri Hati Kepada Orang Pasir Baca Disini Itu Perkataan Daud Dan Sulaiman Salomo Ya Sebutlah Engkau Kalo Iri Kalo Sakit Hati Kepada Orang Pasir Yang Kaya Raya Sedangkan Engkau Dikasih Penderitaan Penderitaan Baca Yakubus Satu Ada Lapan Ayat Disitu Nanti Terlalu Lama Kalo Kita Baca Ingat Itu Yakubus Tahu Malah Kau Harus Bersyukur Terkala Penderitaan Datang Dari 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 Minta Laki Hikmat Yang Daripadanya Dengan Tuhan Dia akan Memberikan Hikmat Daripada Tuhan Untuk Membawa Kau Menuju Kepada Kehidupan Yang Kau Minta Minta Hikmat Daripada Dia Tetapi Kalo Engkau Memintanya Dengan Bimbang Dan Ragu Sama Seperti Engkau Ombak Yang Di Ombak Ambingkan Jangan Kira Orang Yang Bimbang Dan Ragu Mendapatkan Apa-apa Malah Tidak Akan Pernah Mendapatkan Apa-apa Dan Ayat Yang Terakhir Dari Yakubus 1 Ayat 8 Sampai 8 Dikatakan Orang Yang Mendua Hatinya Tidak Akan Pernah Damai Sejahtera Diatin Amen Kita Sama Sama Menyatakannya Ayat Yang Terakhir Dari Yakubus 1 Orang Yang Mendua Hatinya Tidak Akan Pernah Mendapatkan Damai Sejahtera Waktulah Ombak Di tengah Lalu Dumpang Ambilkan Maka Itu Irmang Tuhan Jadikan Segala Galanya Kepadamu Jangan Lah Kita Ya 24 Jam Main Main Semua Ya Dunia Memang Di Video Kita Ya Disini Ya Dunia Disini Semua Mau Apa Ada Sifat Ya Cuma Satu Yang Tidak Ada Yang Disini Ingat Engat 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 Cuma Satu Yang Tidak Ada Disini Apa Itu Kemat Kematian Tidak Ada Disulis Disini Dan Kedatangan Dia Dua Kali Tidak Ada Disini Ditulis Tetapi Apa Yang Kau Minta Disini Ada Gajah Gajah Paling Kecil Dan Paling Kesar Di Dunia Ada Disini Ayam Yang Aneh Ular Aneh Godok Aneh Wanita Tertantik Laki Laki Terganteng Orang Yang Paling Kaya Di Dunia Sama Saudara Ketik Aneh Jambang Yang Terpanjang Di Dunia Bumis Terpanjang Di Dunia Ada Kumpu Yang Terpanjang Di Dunia Ada Cari Disini Laki Dapat Tetapi Yang Tidak Ada Disini Hanya Dua Pedang Tangan Kristus Yesus Yesus Amasiyah Tidak Ada Pernah Dikus Disini Kecuali Setan Yang Nulis Dan Orang Orang Yang Berdosa Bikin Kacok Bantuan Ditulis Disini Itulah Ajaran Ajaran Sesat Karena Sudah Sering Berulang Katanya Mereka Naik Ke Gunung Dia Mau Datang Sering Kan Terjadi Bahkan Di Permalim Sudah Makan Kita Gurur Betul Kita Gurur Kan Kita Gurur Permalim Oh Dia Mau Datang Katanya Ayo Kita Bikin Acara Tanda Perpisahan Kita Tak Ada Disini Menjelang Tahun 2000 Banyak Orang Percaya Dia Sudah Datang Dia Sudah 20 Sampai Kawan Dijual 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 Jarang Sesat Kawan Padahal Sudah Jelas Disini Dia Datang Seperti Pencuri Mal Dan Dia Tidak Beritahukannya Kepada Siapapun Siap Siap Pegang Segala Berkan Dan Gitmark Yang Kuberikan Kepadamu Biar Jangan Ada Mencurinya Daripadamu Nagira Ma'au Roti Ma'adio Asa Unang Adong Mampuat Tupal Itu Tau Ini Orang Orang Batak Ini Ayo Sekali Lagi Bilang Yang Orang Batak Tiga Iya Nagira Ma'au Roti Ma'adio Asa Adong Asa Unang Adong Mampuat Tupal Segera Aku Datang Pegang Apa Yang Sudah Kuberikan Kepadamu Biar Jangan Ada Mencuri Daripadamu Itu Apa Yang Dicuri Yaitu Kemudian Yang Dikasih Kepadamu Firman Firman Yang Dikasih Dicuri Oleh Penyesat Penyesat Ingat Penyesat Penyesat Akan Mencuri Jadi Tidak Cukup Hanya Percaya Dan Mengenal Karena Si Boris Si Setan Pun Percaya Dan Mengenal Dia Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Saya Ulangi Kita Sama Sama Mengatakannya Karena Iblis Sudah Mengenal Dan Percaya Bahwa Dia Adalah Tuhan Yang Paling Penting Apa Tinggal Bersama Sama Dia Dan Lakukan Apa Yang Diperintahkan Kepadamu Sudah Kita Bangkit Berdiri Tuhan Selamat Kepadamu Hanya Bagimu Tuhan Sebablah yang maya Diburkan Kami mau bersoran Tinggikan namamu Tuhan Aleluya Sekalapun disyukur Hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang maya Diburkan Kami mau bersoran Tinggikan namamu Tuhan Aleluya Soraklah Aleluya Soraklah Aleluya Aleluya Soraklah Aleluya Soraklah Aleluya Aleluya Soraklah Soraklah Aleluya Soraklah Aleluya Soraklah Aleluya 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 Terima kasih.